Kecelakan maut yang melibatkan barisan pemadam kebakaran kembali terjadi di Bajarmasin. Mobil BPK Pasar Rama menabrak dua pengendara di Jalan Veteran saat ingin memadamkan api di kawasan Jalan Pramuka. Dari kejadian itu, seorang pengendara tewas. Dari video rekaman yang berada di mobil BPK Pasar Rama, memperlihatkan detik-detik terjadinya tabrakan dengan pengendara sepeda motor di Jalan Petran Banjarmasin, Kamis Malam. Salah satu korban langsung terkapar di tengah jalan sembari dipeluk seorang wanita yang diketahui adalah istri korban. Saat mendapatkan perawatan di rumah sakit Udin Banjarmasin, korban yang diketahui bernama Muhammad Husni berusia 40 tahun dinyatakan meninggal dunia. Sementara sopir mobil BPK Pasar Rama sudah diamankan pihak kepolisian Satlantas Polresta Banjarmasin, namun belum ada keterangan resmi terkait status sang sopir. Mobil BPK Pasar Rama yang diisi sejumlah relawan, melaju kencang di Jalan Petran untuk memadankan api di kawasan Jalan Pramuka sekitar pukul 22 Wita Kamis Malam. Belum sampai di lokasi kebakaran, insiden kecelakaan terjadi hingga memakan korban jiwa. Dari Banjarmasin, Suhardian Ainyus melaporkan.